Ya, saudara, sebuah truk huso pengangkut alat berat meski telah dikawal mobil polisi, menabrak rambu pembatas tinggi kendaraan dan lampu lalu lintas. Peristiwa itu terjadi di persimpangan Jalan HM Arsyad dan Jalan Pelita Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Jumat malam 12 Juli 2024. Kecelakaan lalu lintas di persimpangan Jalan HM Arsyad dan Jalan Pelita tersebut menyebabkan rambu pembatas tinggi kendaraan dan lampu lalu lintas rusak parah. Alat berat yang tersangkut tiang pembatas tinggi kendaraan membuat truk tidak dapat melanjutkan perjalanan. Lampu lalu lintas juga mati dan membuat arus lalu lintas semeraut. Menurut seorang warga bernama Borneo, peristiwa terjadi saat itu truk dengan nomor polisi KH8898F yang dikawal mobil polisi lalu lintas tidak memperhitungkan tinggi kendaraan. Truk akhirnya menabrak rambu pembatas kendaraan yang memiliki tinggi tidak lebih dari 5 meter. Jadi truk ini tiba-tiba maju terus nabrak yang itu akhirnya dipanggil kan. Pas posisi dipanggil itu belum kayak jawab gitu. Terus pas udah jatuh itu lampu akhirnya berhenti. Bang kalau yang abang tahu itu tadi mobilnya dikawal polisi gak bang atau seketal bang? Iya. Ada berapa mobil yang mengawal dari polisi itu? Satu. Insiden truk menabrak rambu pembatas tinggi kendaraan di lokasi itu sudah yang keempat kalinya. Peristiwa yang terjadi kali ini merupakan yang terparah. Kejadian itu menimbulkan perusahaan pada penerangan jalan umum, CCTV dan fasilitas umum lainnya. Total kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 350 juta rupiah. Yang ini yang keempat kalinya yang terparah sekali, robok, ditaprak, pengangkut alat perat. Karena itu batasan ketinggian maksimum kendaraan yang melintas di jalan simpang aplita KM Asad, bandonya itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun perlu waktu sekitar 4 jam lebih untuk melakukan proses evakuasi hingga akhirnya truk dapat kembali melanjutkan perjalanan. Dari Sampit, Kupaten Kota Waring Timur Kalimantan Tengah, Norman Syah, AI News melaporkan.